Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wahda dan pemirsa channel Wahda TV. Apa kabar anda pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kabar kita semua insyaAllah dalam keadaan sehat ulafian. Dan tetap mimpahkan segala kebaikan oleh Allah SWT. Serta kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat ditundanya ajal kita hingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa menyimak penataran nasional seputar Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Alhamdulillah pada materi pertama yang akan kita simak pada saat ini. Yaitu materi tentang siapkan bekal terbaikmu menyambut bulan suci Ramadan. Yang insyaAllah akan dibawakan oleh Ustaz kita bersama saya di studio kita. Al-Ustaz Rahmat Badani LCMA Hafizahullah. Apa kabar di pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Semoga pemirsa juga dalam keadaan yang sama seperti kami di studio. Dan mari menyiapkan diri untuk bisa mencatat atau mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya dari materi pertama kita ini. Yaitu siapkan bekal terbaikmu menyambut bulan suci Ramadan. Kita langsung saja mempersilahkan Ustaz kita untuk menyampaikan materinya. Bapak antara setelah. Para ikhwat dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan ucuran kenikmatan karunia. Salah satunya adalah nikmat kesihatan dan kesempatan. Untuk kita dapat bertemu dengan bulan yang mulia ini. Bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salam dan salawat. Semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW sebagai suri toladan kita, kudwa hasanah kita dalam kehidupan dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan berbagai macam kenikmatan dan karunia. Keutamaan yang begitu banyak. Cukuplah lima rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam telah berada di dalam bulan suci Ramadan itu menjadi motivasi utama kita untuk kita memaksimalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bulan yang mulia ini. Di dalamnya, seorang muslim berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir-zikir yang banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai konsekuensi syahadat yang dia telah perseksikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu adalah rukun Islam yang pertama. Yang kedua adalah ibadah salat yang kita kerjakan sehari dan semalam. Lima kali sehari semalam kita melaksanakan rukun Islam yang kedua ini pun juga dilakukan dalam bulan suci Ramadan. Lalu kemudian ibadah kuasa yang memang kita diwajibkan untuk melaksanakannya di dalam bulan suci Ramadan. Yang keempat, ada ibadah zakat yang kita keluarkan di akhir daripada bulan suci Ramadan yaitu zakat fitri. Dan yang terakhir, meskipun hakikatnya kita tidak melaksanakan ibadah haji di dalam bulan suci Ramadan, namun telah ada makna yang dapat kita bawa kepadanya. Dimana Rasulullah s.a.w. telah bersabda dalam sebuah hadith, Wa umratun fi Ramadan ta'adilu hajjatan ma'i. Dan sesungguhnya ibadah umrah di dalam bulan suci Ramadan nilainya serupa dengan ibadah haji bersama Rasulullah s.a.w. Keutamaan yang begitu banyak. Sehingga baginda Rasulullah s.a.w. memberikan kabar gembira kepada para sahabat Nabi s.a.w. Bagaimana diriwayatnya dalam sebuah hadith yang suhi, Nabi s.a.w. memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau bahawasannya telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Dan itu menunjukkan bahawasannya Rasulullah s.a.w. begitu bergembira dan sangat senang. Dengan datangnya bulan suci Ramadan yang menjadi salah satu di antara sunnah Yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. untuk kita bergembira, berbahagia Dengan datangnya bulan suci Ramadan, dengan keutamaan-keutamaan yang telah Allah s.a.w. kitipkan dan sematkan di dalam bulan yang mulia ini. Oleh karena itu, para salaf kita telah diriwayatkan dari mereka. Ya, jejak-jejak serta ajaran-ajaran sunnah-sunnah yang diajarkan oleh para salafunas-salih dari kalangan sahabat Rasulullah s.a.w. Begitu pula dengan ulama tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka. Diriwayatkan bahawasannya, Mu'alla ibn al-Fadl mengatakan bahawasannya, Jadi diriwayatkan bahawasannya, para sahabat Nabi s.a.w. itu berdoa kepada Allah selama enam bulan Supaya Allah s.w.t. mempertemukan mereka dengan bulan suci Ramadan Mereka berdoa kembali kepada Allah s.w.t. Setelah mereka mengerjakan ibadah puasa Ramadan, setelah mereka meninggalkan bulan suci Ramadan, Mereka berdoa kepada Allah selama enam bulan supaya Allah s.w.t. menerima ibadah Ramadan mereka. Nah, ini adalah salah satu di antara sunnah para salafunas-salih bahawa mereka banyak berdoa kepada Allah s.w.t. Sebelum dan setelah bulan suci Ramadan Di antara bentuk jejak salafunas-salih ketika mereka menyambut bulan suci Ramadan Di antara mereka seperti yang diriwayatkan dari Amr bin Qais yang wafat pada tahun 41 Hijriah Diriwayatkan bahwa beliau ini adalah seorang pedagang Pedagang itu ketika memasuki bulan suci Ramadan Normalnya dan kebiasaan para pedagang mereka memanfaatkan bulan suci Ramadan Karena kebetulan kaum muslimin meningkat tentu saja Namun subhanallah ternyata Amr bin Qais ini Justru ketika memasuki bulan syaban Justru dia menutup tokonya Dia menutup dagangannya Tujuannya apa supaya dia bisa memanfaatkan bulan syaban dan bulan suci Ramadan itu dengan banyak tilawah Dengan banyak membaca Al-Quran Dengan semakin dekat kepada Allah s.w.t Diriwayatkan pula dari taqiyuddin as-subki rahimahullahu ta'ala Bahwa ketika memasuki bulan rajab Maka beliau tidak pernah meninggalkan rumahnya Kecuali untuk melaksanakan ibadah salat wajib Lalu kemudian ketika memasuki bulan syaban Pun juga beliau melakukan hal yang sama Sampai kemudian beliau memasuki bulan suci Ramadan Tujuannya apa supaya beliau bisa memaksimalkan ibadahnya Dan memaksimalkan tilawah Qur'annya Di tiga bulan tersebut Olehnya itu Para ulama salafun salih Diriwayatkan dari mereka bahwa Mereka mengatakan Bahwa para ulama salaf itu Ketika memasuki bulan syaban Maka bulan syaban itu disebut sebagai Syahrul Al-Qurra Sebagai bulannya para pembaca Al-Quran Itu adalah bulan syaban Dan para salafun salih telah menganggap bahwa Bulan syaban itu adalah syahrul Al-Qurra Bulannya para pembaca Al-Quran Apatah lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan Olehnya itu tidak aneh ketika kita mendapatkan Riwayat dari Imam Malik Bahwasannya Imam Malik ketika memasuki bulan suci Ramadan Maka beliau meninggalkan semua Kesibukan-kesibukan beliau Yang berkenaan dan berkaitan tentang Pengajaran, ilmu, pengetahuan Lalu kemudian mengajarkan hadith-hadith Nabi SAW Dan seterusnya Tujuannya apa supaya Beliau bisa memaksimalkan ibadah beliau Dalam bulan suci Ramadan Bahkan dari salafun salih pun Juga ada banyak sekali riwayat Bagaimana mereka bermuamalah Dan bagaimana tilawah Quran mereka Dalam bulan suci Ramadan Seperti yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Bahwasannya Imam Syafi'i Ketika beliau memasuki bulan suci Ramadan Kana yakhtimul Qur'ana sitina khatmatan Bagaimana diriwayatkan oleh Rabbi bin Sulaiman Rahimahullah Ta'ala Bahwasannya Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Ketika memasuki bulan suci Ramadan Beliau menghatamkan Al-Quran Di dalam bulan tersebut Sebanyak 60 kali khataman Itu berarti Dalam sehari beliau bisa menghatamkan Dua kali Ya Khataman Dan Hal yang menarik adalah Karena Rabbi bin Sulaiman Rahimahullah Ta'ala mengatakan Ya tidak berhenti pada 60 khataman itu Kenapa? Karena Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Menghatamkan 60 kali khataman Al-Quran itu Semua 60 kali khataman itu Dikhatamkan oleh beliau Di dalam ibadah sholat mereka Ya di dalam ibadah sholat Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Dirwayatkan pula dari Mansur bin Zadan Rahimahullah Dan Imam Mujahid Bahwasannya keduanya Bisa menghatamkan Al-Quran Antara sholat maghrib Sampai dengan sholat isyah Dengan cara mengakhirkan Pelaksanaan Sholat isyah tersebut Sampai memasuki Seper empat malam Dirwayatkan pula Dari ulama yang lainnya Seperti dari Kalangan sahabat Nabi S.A.W. Sebagai mana yang disampaikan oleh Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Bahwasannya sungguh Sangat banyak Dirwayatkan Kepada kita semua Ya Bagaimana Mujahidah Para ulama kita Ya diantaranya Adalah para sahabat Nabi S.A.W. Ya saking banyaknya Ya saking banyaknya Ya riwayat-riwayat tersebut Sampai kepada Kita semua Kepada kaum muslimin Sampai-sampai terkenal Ada diantara sahabat Nabi S.A.W. Yang bisa menghatamkan Al-Quran Dalam satu rakaat Bagaimana itu Dirwayatkan dari Uthman bin Affan Radiyallahu Ta'ala Anhu Tamim bin Aus'ad-Dari Radiyallahu Ta'ala Anhu Dan Sa'id bin Jubair Radiyallahu Ta'ala Anhu Ketika mereka melaksanakan Ibadah salat Qiyamul Layl Di Ka'bah Nah Riwayat-riwayat ini Kisah-kisah ini Jejak para salaf salih ini Tentu saja Seharusnya memberikan Motivasi kepada kita semua Bahwasannya Bulan Suci Ramadhan Adalah bulan yang Telah diberkati oleh Allah S.W.T Dan bagaimana Mereka bermuamalah Bersikap Ketika mereka Masuki bulan Suci Ramadhan Seharusnya memberikan Pelajaran kepada kita semua Tentang bagaimana caranya Seorang muslim Menyambut bulan Suci Ramadhan ini Dengan berbagai macam Keutamaan Kenikmatan Yang telah Allah S.W.T Karuniakan Khususnya Di dalam bulan tersebut Oleh karena itu Di sini ada beberapa Langkah-langkah Ada beberapa tips-tips Agar kemudian Kita termasuk Kedalam golongan Orang-orang yang Bisa menyambut Bulan Suci Ramadhan Dengan sebaik-baiknya Yang paling pertama Tentu saja adalah Bagaimana Kita menyambut Bulan Suci Ramadhan Ketika kita Masih berada Dalam bulan Syabhan Syabhan Masih tersisa Beberapa hari lagi Sebelum kita Masuki bulan Suci Ramadhan Maka apa langkah-langkah kita Apa yang harus Kita lakukan Ketika kita Masih berada Dalam bulan Syabhan ini Ya Yang paling pertama Tentu saja adalah Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini adalah Amalan yang Paling pertama Tadkala kita Masih berada Dalam bulan Syabhan Sebelum kita Masuki bulan Suci Ramadhan Maka mari Bersegera Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Oleh karena Telah sahih Dari Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Puasanya Beliau bersabda Ya Wa innal Kediba La yahdi Ilal Fujur Wa innal Fujur Yahdi Ilal Nar Ketika seseorang Ya Selalu Berdusta Ya Maka Sesungguhnya Kedustahan itu Akan mengajak dia Untuk melakukan Perbuatan keburukan Perbuatan dosa-dosa yang lainnya Dan dosa-dosa itu Akan mengajak seseorang Menarik seseorang Untuk masuk ke dalam Naraka Allah Subhanahu wa ta'ala Wa innal rajul La yakdhibu Wa yataharral kadhib Dan seseorang Ketika dia terus berdusta Dan selalu mencari-cari Alasan dengan berdusta Hatta yuktaba'indallahi kathaba Sampai dia ditulis Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai seorang Pendusta Maka berhati-hati Ketika kita tidak pernah Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 11 bulan Kita telah meninggalkan Bulan suci Ramadhan Yang lalu Dan tentu saja Kita yakin 100% Bahwa selama 11 bulan ini Ada begitu banyak Kesalahan Perbuatan dosa Kemaksiatan Baik itu kecil Ataupun besar Khususnya dosa-dosa besar Yang memang tidak akan Mungkin diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali dengan jalan Taubat kepada Allah Taubatan nasuhah Oleh karena itu Mari segera bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Meminta ampun Kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Agar kemudian Mudah-mudahan Dengan diampuninya Dosa kita Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita mendapatkan Taufiq Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk bisa mengamalkan Kebaikan-kebaikan Kebajikan-kebajikan Yang banyak Di dalam bulan suci Ramadhan Oleh karena Boleh jadi Boleh jadi Ketika kita Memasuki bulan suci Ramadhan Lantas kita Dapati diri kita Begitu berat Sangat berat Untuk melaksanakan Kebaikan-kebaikan Amal-amal salih Bahkan ibadah puasa Yang wajib Sulit untuk kita Maksimalkan Dengan membaca Al-Quran Dengan banyak Bersedekah Dengan qiyamul layl Dan seterusnya Boleh jadi Itu sebabnya Dikarenakan dosa-dosa Yang telah lalu Kita lakukan Dan belum sempat Kita bertawabat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Darinya Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Enggan memberikan Taufiq Kepada seorang hamba Yang dipenuhi Dengan dosa Dan kemasyiatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukankah Allah Telah menjelaskan Dalam Al-Quran Inna allaha Yuhibbut tawabin Wa yuhibbul mutatuhirin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat-sangat Mencintai Hamba-hambanya Yang senang Bertawabat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat mencintai Seorang hamba Yang Gemar Mensucikan dirinya Oleh karena itu Kalau kita ingin Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka salah satu Jalannya adalah Mari banyak bertawabat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua Subhanahu wa ta'ala Menyambung Silaturahim kita Dan meminta maaf Kepada sesama Kita tidak akan mungkin Bisa melarikan diri kita Dengan dosa-dosa Yang pernah kita lakukan Kepada sesama manusia Kepada saudara kita Kepada kakak adik Khususnya Apalagi kepada orang tua kita Atau kepada saudara-saudara kita Kepada ikhwah kita Kepada kaum muslimin Secara umum Maka mari kita menyambung Silaturahim Mari kita menyambung Persaudaraan kita kembali Mari kita meminta maaf Apabila memang kita memiliki Kesalahan dan perbuatan Yang telah Melukai perasaan mereka Oleh karena Telah sahih Diruatkan oleh imam muslim Rahmatullahu alaih Bahwa saya nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Turfa'ul a'malu Fi kulli yawmi khamisin Wa'ithnin Sesungguhnya Ibadah-ibadah itu Kata Rasulullah Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap hari kamis Dan setiap hari senin Kemudian kata Rasulullah Amalan-amalan yang diangkat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah subhanahu wa ta'ala Akan memaafkan Mengampuni Setiap hamba Yang melakukan kesalahan Selama dia tidak bersyirik Atau melakukan kesyirikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun kata Rasulullah Di akhir hadis ini Illa mra'an Kecuali seseorang Kecuali seorang muslim Antara dia dengan Sesama saudara yang sendiri Ada permusuhan Ada perselisihan Ada pertengkaran Maka dikatakan kepada Dikatakan kepada mereka Tinggalkanlah dua orang Yang berselisi ini Tinggalkanlah dua orang Yang berselisi ini Sampai mereka Menyambung silaturahimnya Kita khawatir Jangan sampai Kita semangat Untuk mengerjakan Ibadah puasa Dalam bulan suci Ramadan Untuk senantiasa Mendekatkan diri kepada Allah Memperbanyak Ketaman Quran kita Hafalan Quran kita Bacaan-bacaan kita Sedekah kita Namun subhanallah Kita lupa Bahwa disana Ada orang-orang Yang pernah kita sakiti Disana ada orang-orang Yang pernah kita zalimi Lantas kemudian Ibadah-ibadah Yang kita lakukan itu Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak terangkat Tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masih tertangguhkan Di sisi Allah Disawakan Karena kita memiliki Permusuhan Perselesihan Dan kezaliman Dan kezaliman-kezaliman Yang banyak Kepada sesama manusia Selainnya itu Dalam hadith yang Suha'i Nabi SAW Pernah bertanya Kepada para sahabat Taukah kalian Siapa itu orang yang Bangkrut Kata para sahabat Orang yang bangkrut Di antara kami Adalah orang-orang Yang tidak ada Modal Dan tidak ada Harta yang dia miliki Dari perdagangan Yang dia Yang dia lakukan Kata Rasulullah SAW Bukan seperti itu Dalam agama Islam Menurut Nabi SAW Orang yang bangkrut itu Adalah orang yang Datang kepada Allah Pada hari kiamat Dengan berbagai macam Jenis ketaatan Ibadah yang besar Maupun yang kecil Ibadah solat Ibadah puasa Zakat dan seterusnya Namun Di saat yang sama Dia memiliki Berbagai macam jenis Kezaliman Perbuatan kesalahan Kepada sesama umat manusia Maka setiap orang Yang pernah dia zalimi Akan datang Kepada orang tersebut Dan akan meminta Kebaikan orang itu Dan diberikan kepada orang Yang pernah terzalimi Kata Nabi SAW Kalau kebaikan-kebaikannya Telah habis Maka kesalahan-kesalahan Orang yang pernah dia zalimi Akan diambil olehnya Dan ditimpakan kepadanya Dan dia akan masuk Kedalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Karena perbuatan Kezaliman itu Olehnya itu Di bulan Syahban ini Mari kita Menyambung Tali salatu rahim kita Berbuat baik Kepada sesama Meminta maaf Kepada mereka Dan kalau memang Di sana ada orang-orang Yang pernah melakukan Kesalahan Perbuatan kezaliman Kepada kita Maka jadilah Seperti salah seorang Sahabat Nabi SAW Yang telah dikabarkan Oleh Rasulullah SAW Bahwa akan datang Akan masuk ke dalam Masjid ini Kedalam majlis kalian Salah seorang Di antara penghuni syurga Allah SWT Salah satu amalan Penyebab Dia telah dijanjikan Oleh Rasulullah SAW Sebagai salah seorang Penghuni syurga Adalah setiap kali Dia ingin memenjamkan Kedua matanya Di malam hari Tidak pernah ada Tersisa perasaan Dengki Iri Hasad Kebencian Kepada sesama Saudaranya Bahkan semua Kezaliman yang pernah Dilakukan oleh Saudaranya Pada hari itu Telah dimaafkan Olehnya Itu adalah hal yang Berat tentu saja Namun Apabila kita bisa Melakukannya Maka insya Allah Kita termasuk Dalam golongan Orang-orang yang Dijanjikan syurga Allah SWT Yang ketiga Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Di dalam bulan Syaban ini adalah Mari bersegera Menunaikan kewajiban Tersisa beberapa hari Kita yang memiliki Kewajiban-kewajiban Seperti hutang puasa Ataukah hutang fidyah Yang belum sempat Kita bayarkan Maka mari Segera selesaikan itu Sebelum kemudian Kita memasuki Bulan Sucy Ramadhan Yang baru Karena telah Diriwayatkan Bahwasanya hutang Kepada Allah SWT Itu Kalau kita berhutang Kepada sesama manusia Saja Kita merasa malu Untuk bertemu dengannya Maka bagaimana mungkin Seorang muslim Yang terus beribadah Kepada Allah Dan dia Di saat yang sama Memiliki hutang Kepada Allah SWT Lantas dia tidak Merasa malu Padahal di saat yang sama Dia terus mendapatkan Kucuran ni'mat karunia Oleh Allah SWT Tapi dia Tidak memperhatikan Hutangnya kepada Allah SWT Hutang puasa Yang kita miliki Dari Ramadan yang lalu Maka mari bersegera Tersisa beberapa waktu lagi Beberapa hari lagi Selama ini Mari kita Ya Memaksimalkan diri kita Membayar hutang-hutang puasa Kewajiban-kewajiban tersebut Agar kemudian Kita tidak termasuk Dalam golongan orang-orang Yang lalai Ketika kita memasuki Bulan suci Ramadan Yang baru ini Yang akan datang ini Padahal Di saat yang sama Kita masih memiliki Hutang puasa Kepada Allah SWT Para ulama kita Memang berbeda pendapat Tentang Membayar hutang puasa Lantas kemudian Kita telah Masuki bulan Suci Ramadan Yang berikutnya Namun pendapat Yang rajih Mengatakan bahwasannya Kalau dia lalai Dia melalaikan dirinya Dan Sengaja Menunda-nunda Pembayaran hutang tersebut Atau Qadah hutang tersebut Maka dia harus Bertobat kepada Allah SWT Dan tetap Membayar hutang tersebut Jumhur ulama kita Mengatakan bahwa Dia pun juga Wajib untuk membayarkan Fidya Sebanyak hari Yang dia tinggalkan itu Namun Wallahu ta'ala Alam pendapat Yang kami pegangi Secara pribadi Bahwasannya Ya sebagaimana pendapat Imam Bukhari Bahwa kewajibannya adalah Bertobat kepada Allah SWT Dan Melakukan Qadah hutang puasa Yang telah dia lakukan Namun Kalau dia Sanggup untuk Membayarkan fidya Sejumlah dengan Hutang puasa Yang dia miliki Maka itu jauh lebih Lebih afdal Di si Allah SWT Kemudian Selain kita Bersegera Menunaikan Kewajiban kita Maka Mari juga Dalam bulan Syarban ini Mari mulazamah Dengan kebaikan Ketakwaan Kepada Allah Kewajiban-kewajiban Yang Allah Telah wajibkan Kepada kita Ya mari Kita laksanakan Kita bersegera Melaksanakan Hal-hal tersebut Dan jangan pernah Melalaikan Kewajiban-kewajiban Yang Allah SWT Telah Bebankan Kepada kita Ya Di dalam sebuah hadith Kudsi Nabi SAW Bersabda Allah SWT Berfirman Tidak ada sesuatu Yang paling dicintai Oleh Allah SWT Yang dilakukan Oleh seorang hamba Melainkan Ibadah wajib Yang dikerjakan Oleh hamba tersebut Ya Maka kewajiban-kewajiban Yang Allah Telah bebankan Kepada kita semua Ibadah Salat Adalah Kewajiban kita Menutup Ya Diri Dengan hijab Bagi seorang wanita Adalah kewajiban Ya Berbuat baik Berbakti Kepada kedua orang tua kita Adalah kewajiban Dan begitu banyak Kewajiban-kewajiban Yang Allah SWT Wabankan Kepada seorang muslim Perhatikan kewajiban itu Kenapa? Karena Kalau seorang muslim Tidak memperhatikan Kewajiban-kewajiban Yang Allah Wabankan Kepada dirinya Di dalam bulan sya'ban Maka sangat dikhawatirkan Bulan Ramadhan pun juga Dia akan lalai Daripadanya Sungguh sangat percuma Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ketika seseorang Telah Bercapek-capek Dan berletih-letih Melaparkan dirinya Dan Menghauskan dirinya Di dalam bulan suci Ramadhan Namun di saat yang sama Dia tidak mengerjakan Kewajiban-kewajiban yang lainnya Dia menunaikan Dan menyanyiakan Kewajiban ibadah salat Dia menunaikan Dan menyanyiakan Kewajiban berbakti Kepada orang tua Dia Tidak menunaikan Menyanyiakan Kewajibannya Untuk menutup auratnya Untuk menggunakan Hijab yang syari'i Yang betul Yang diajarkan oleh syariat ini Ya Sungguh sangat merugi Orang-orang yang seperti itu Kenapa? Karena dia tidak melatih dirinya Dan dia tidak bersegera Untuk menunaikan Kewajiban-kewajiban tersebut Tidak memperhatikan Kewajiban-kewajiban itu Khususnya dalam bulan sya'ban Sebelum masuk Bulan suci Ramadhan Yang berikutnya Di dalam bulan sya'ban ini Bulan sya'ban itu Ya Sebagaimana hadith yang diruatkan dari Nabi SAW Sejatinya bulan sya'ban itu adalah Bulan untuk kita melatih diri Sebelum masukin bulan suci Ramadhan Sebagaimana diruatkan Puasanya Salah seorang sahabat Nabi SAW Usama bin Zaid Radiyallahu ta'ala anhu Pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah Kenapa saya melihat Anda Begitu banyak menjalankan Ibadah puasanya Dalam bulan sya'ban ini Puasa sunnah Melebih daripada puasa-puasa Atau melebih daripada Bulan-bulan yang lainnya Maka kata Nabi SAW Bulan sya'ban itu Adalah bulan diangkatnya Amalan-amalan kita Ya Dan dia adalah bulan yang banyak Dilalayakan oleh umat manusia Karena dia berada terletak Di antara dua bulan yang mulia Yang pertama adalah bulan rajab Sebagai salah satu Dari bulan yang Allah SWT haramkan Dan yang kedua adalah Bulan yang datang setelah bulan sya'ban Yaitu bulan suci Ramadhan Kata Nabi SAW Sebagian besar umat manusia Kau muslimin akan lalai Daripada bulan sya'ban tersebut Padahal Subhanallah Bulan sya'ban itu adalah bulan Dimana Allah SWT Mengangkat amalan-amalan kebajikan Seorang hamba Maka yang Nabi SAW mengatakan Fauhibbu anturfa'amalihu anasayim Awkamakal Sungguh saya sangat mencintai Sangat senang Apabila amalan-amalan saya diangkat Dalam sebuah bulan Dalam bulan sya'ban ini Sedang saya berada dalam Ketaatan kepada Allah Menjalankan ibadah puasa Nabi SAW Subhanallah ternyata banyak Melakukan ibadah puasa Dalam bulan sya'ban Sebelum masukin bulan sya'ban Ramadhan Itu memberikan Arahan kepada kita semua Petunjuk kepada kita semua Bahwasannya bulan sya'ban itu adalah Bulan dimana kita seharusnya Melatih diri kita Dengan berbagai macam ketaatan Ibadah-ibadah sunnah khususnya Sebelum kita melangkahkan kaki kita Untuk masukin bulan suci Bulan suci Ramadan Olehnya itu Mari melatih diri kita Dalam bulan sya'ban yang tersisa Daripada Beberapa hari ini Dari bulan sya'ban ini Maka latih diri kita Dengan berbagai macam Jenis-jenis ketaatan Ibadah-ibadah Baik itu Ibadah-ibadah yang sunnah Ataupun hal-hal yang mungkin Bisa kita lakukan Dan Itu tidak termasuk Dalam sunnah-sunnah Nabi SAW Namun dia masuk dalam Kebaikan-kebaikan Secara Secara umum Seperti misalnya Mari kita latih diri kita Untuk beriktikaf Memang Iktikaf itu Secara hukum syar'inya Yang disyariatkan Dalam agama Islam Adalah Iktikaf dalam bulan suci Ramadan Khususnya pada 10 hari terakhir Dari bulan suci Ramadan Namun tidak ada sesuatu yang Bisa menghalangi seseorang Untuk melakukan iktikaf Di luar daripada Bulan suci Ramadan Mengapa? Karena iktikaf itu sendiri Adalah Luzumun syai' Ala Luzumun nafsi Ala syai' Ketika seseorang Melazimkan dirinya Pada sesuatu Ya Maka Ketika kita bisa Melazimkan diri kita Atau berada di sebuah lokasi Di sebuah tempat yang baik Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan mengerjakan kebaikan Ketaatan Maka mudah-mudahan Itu menjadi salah satu Penyebab mudahnya Diri kita Untuk Bisa melakukan iktikaf Di dalam bulan suci Ramadan Atau bisa memaksimalkan Ibadah di dalam bulan suci Ramadan Mengapa? Karena iktikaf Berdiam diri Untuk melakukan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah Suatu yang berat Adalah suatu yang berat Makanya para ulama kita Mengkategorikan Iktikaf Dalam bulan suci Ramadan Atau secara umum Iktikaf Itu sebagai Ribat Fisa bidillah Sebagai berjaga-jaga Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ribat Fisa bidillah Itu sendiri adalah Amalan yang sangat Luar biasa Di si Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Saya berikan contoh Misalnya Setelah kita melaksanakan Solat subuh Ya Di dalam bulan syaban ini Maka Mari kita latih diri kita Biasakan diri kita Untuk Berdiam diri di masjid Berzikir kepada Allah Ya Tilawah al-Quran Bertafakkur Berfikir Merenungkan Ya Apa-apa yang telah terjadi Dalam kehidupan kita ini Ya Agar kemudian Hal tersebut Bisa menjadi latihan Untuk diri kita Sebelum masuki bulan Suci Ramadan Karena normalnya Ketika seseorang Baru memulai Sebuah ketaatan Di dalam bulan Suci Ramadan Maka ketaatan itu Akan terasa berat Sangat-sangat dikhawatirkan Ketika dia memaksa dirinya Untuk melakukan Ketaatan yang berat Bagi jiwanya Untuk dirinya Pribadinya Untuk nafsunya Ya Untuk hawa nafsunya Itu adalah ibadah yang berat Lalu dia paksa dirinya Sangat dikhawatirkan Dia tidak akan bisa Istiqamah dan konsisten Sampai dengan Akhir daripada Bulan Suci Ramadan Makanya para ulama kita Selalu mengwasiatkan Kepada para penentut ilmu Kepada orang-orang yang ingin Dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memaksimalkan dirinya Mengerjakan ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka selalu mengwasiatkan Mulailah dengan Sesuatu yang sedikit Mulailah dengan Sesuatu yang sedikit Mulailah dengan Sesuatu yang kecil Ya Ketika seseorang ini Memaksimalkan dirinya Untuk mengerjakan Qiyamul lail Salat tahajud Maka mulailah dengan Dua rakat terlebih dahulu Dan jangan pernah memaksa diri kita Untuk memulai dengan Sebelas rakat Atau tiga belas rakat Misalnya Di malam yang pertama Mungkin kita bisa lakukan itu Di malam yang kedua pun Juga mungkin bisa kita lakukan Namun siapa yang bisa Menjamin Kita bisa Ya melakukan Hal yang sama Sampai akhir Daripada bulan Suci Ramadan Maka mulailah dengan Yang sedikit Dengan yang ringan Agar kemudian Jiwa kita Yang selalu Amaratun bisu Mengajak kita Menyeru kita Untuk melakukan kejahatan Kesalahan Kemausiatan Itu bisa terbiasakan Ya Kita bisa terbiasa Dengan ketaatan tersebut Dan mudah-mudahan Itu menjadi Sebab kita istiqamah Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Atau contoh yang lainnya Misalnya Ya dengan banyak berpuasa Ya di bulan Syaban ini Supaya kita sudah Terlatih memang Tidak terlalu berat Ketika kita Masuki bulan Suci Ramadan Karena kita baru Memulai kembali Ibadah puasa itu Dan kita tidak pernah Berpuasa sunnah Di luar daripada Bulan Suci Ramadan Begitu pula Kebiasaan yang baik adalah Memperlama Ibadah solat kita Ya Memperlama Ibadah solat kita Qiyam kita Dalam sebuah hadith Yang sahih Nabi SAW bersabda Ibadah solat Yang paling dicintai Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Ibadah solat Yang paling lama Berdirinya Seseorang di dalamnya Ya Maka semakin lama Kita berdiri Dalam ibadah solat kita Dalam qiyamulil kita Dalam solat tarawih kita Dan seterusnya Dalam solat tahajud kita Maka itu semakin Baik dan semakin Dicintai oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Makanya ketika Aisyah merasa Khawatir Dan merasa sedih Melihat Rasulullah S.A.W Karena kedua kaki beliau Sampai bengkak-bengkak Disahukan Ya Karena panjangnya Dan lamanya Nabi S.A.W Berdiri dalam Ibadah solat beliau Dalam riwayat Ibn Abbas Dikatakan Nabi S.A.W Melaksanakan qiyamulil Dengan membaca Surah Al-Baqarah Ketika dianggap Ibn Abbas Bahwa Nabi S.A.W Akan turun Untuk ruku Ternyata disambung Oleh Nabi S.A.W Dengan Surah Al-Nisa Subhanallah Mengapa? Karena Ibadah yang terbaik Di si Allah Subhanahu wa ta'ala Ibadah solat yang terbaik Itu adalah Ibadah yang Ya semakin lama Kita berdiri dalamnya Maka semakin Semakin baik Di si Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Tentu saja Ini melihat Kondisi dan keadaan Kita masing-masing Ya apalagi Khusususnya Salat tarawih Yang telah Diberikan arahan Oleh para ulama kita Atau para asatidah kita Adalah sebaiknya Diperpendek waktunya Karena kondisi dan keadaan Atau virus corona Yang masih ada Sampai saat sekarang ini Namun Ya kalau kita ingin Melaksanakan Qiyamul Layla Salat tahajud Di rumah kita masing-masing Di kamar kita masing-masing Maka kita bisa Memaksimalkan diri kita Sebelum memasuki Bulan suci Ramadan Kemudian Di antara hal Yang bisa kita lakukan Dalam Usaha kita menyambut Datangnya bulan suci Ramadan Yang kelima adalah Mari kita mulai Memperbanyak Hafalan doa-doa kita Dan zikir-zikir Ma'thurat Yang diriwayatkan Dari Nabi SAW Ya Subhanallah Bulan suci Ramadan Itu adalah bulan Yang dipenuhi dengan Kebahagiaan Dalam hadith yang Sahih Nabi SAW mengatakan Wali sa'imi farhatan Bagi orang yang berpuasa Itu adalah Ya bagi mereka Dua Ya kebahagiaan Ya Farhatun Inda fitrihi Kebahagiaan Ketika dia berbuka puasa Dan kebahagiaan Ketika dia berjumpa Dengan Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Secara khusus Ketika kita akan Berbuka puasa Maka itu diantara Waktu yang diijab Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana hadith yang Lainnya yang juga Sahih bahwasannya Ada tiga golongan Yang tidak akan Ditolak doanya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satunya adalah Orang yang Berbuka puasa Maka Mari sejak sekarang ini Subhanallah Saya sangat khawatir Kita khawatir Ya Dan akan sangat Menyayangkan diri kita Bulan puasa ini adalah Bulan dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Membuka pintu-pintu syurganya Dan tidak tertutup Satupun pintu yang delapan Dari syurga Allah itu Satupun pintu Tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Sangat disayangkan sekali Ketika pintu-pintu syurga Telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Doa setiap hamba Akan diijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Khususnya ketika Kita akan berbuka puasa Lantas Seseorang datang Lalu kemudian Dia tidak menghafalkan Sedikitpun Dari doa-doa Yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Itu sangat disayangkan sekali Padahal ada Begitu banyak doa-doa Yang ma'surat Yang diriwayatkan Dari Nabi Sallallahu alaihi Alih wasallam Yang dijelaskan Di dalam Al-Quran Yang disebutkan Di dalam Al-Quran Yang bisa kita manfaatkan Kita bisa iktibas Mengambil doa-doa tersebut Berdoa untuk kebaikan kita Kepada keluarga kita Kepada saudara-saudara Dan kaum muslimin Secara umum Begitu pula Dengan zikir-zikir Yang diriwayatkan Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ada zikir pagi Ada zikir petang Dan wirid-wirit Yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang bisa menggandakan Ganjaran pahala yang Bisa kita dapatkan Dari Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Ketika kita telah Masuki waktu pagi Maka disana Ada zikir pagi Kemudian masuki waktu petang Ada zikir petang Setelah kita melaksanakan Solat wajib Pun juga ada zikir-zikir Yang disunnahkan Oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Atau wirid-wirit Yang diajarkan oleh Nabi Atau zikir-zikir yang lainnya Yang tidak berkenaan Dengan ibadah solat Ataukah berkenaan Dengan aktivitas Keseharian kita Kita memasuki rumah Keluar dari rumah Sedang berada dalam perjalanan Sedang safar Dan seterusnya Ketika kita bercermin Memakai pakaian Melepaskan pakaian Memasuki kamar mandi Itu semua ada zikir-zikir Yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan zikir-zikir itu Bisa kita manfaatkan Untuk melipat gandakan Ganjaran pahala Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Hal yang lainnya Ketika kita masih berada Dalam bulan sya'ban ini Yang keenam adalah Mari kita jaga kesehatan Jaga imun kita Khususnya karena kita masih berada di dalam Masa pandemi ini Covid-19 masih ada di sekitar kita Dan kita tidak pernah menyangka Boleh jadi Boleh jadi Mudah-mudahan La qadrallah Mudah-mudahan Kita tidak termasuk dalam Mengolongan orang-orang yang di uji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan sebuah penyakit Atau mungkin dengan Covid-19 ketika kita telah masuki bulan sya'ban Maka banyak berdoa kepada Allah Dan maksimalkan sebab-sebab yang bisa menjaga kesehatan kita Dengan banyak berolahraga Rutin berolahraga yang ringan Atau yang berat sekalipun ketika kita sanggup untuk melakukan itu Agar kemudian ketika memasuki bulan sya'ban Kesehatan kita terjaga Kita bisa maksimal mengerjakan ibadah puasa Dan ibadah-ibadah yang lainnya Apatah lagi Kalau memang kita telah memiliki rencana atau niat dan azam yang kuat Untuk melaksanakan ibadah umrah di dalam bulan suci Ramadan Maka itu tentu saja akan membutuhkan tenaga Yang lebih besar lagi Dibandingkan kalau kita tidak melakukan hal tersebut Kemudian Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan Maka Persiapkan tiga buah bekal Bekal yang pertama adalah bekal mental Yang kedua adalah ilmu Dan yang ketiga adalah amal Ini adalah tiga bekal yang sangat-sangat utama dan sangat urgen Untuk kemudian kita siapkan sebelum masuk bulan suci Ramadan Nah Di antara bekal-bekal yang harus kita persiapkan itu Khususnya bekal mental ini Karena subhanallah pengetahuan kita Ya maklumat kita Tentang bulan suci Ramadan secara umum Atau hakikat daripada bulan suci Ramadan itu Itu sangat penting Supaya apa? Supaya kita terus termotivasi Bahwa subhanallah ternyata bulan suci Ramadan ini Memiliki hakikat yang sangat luar biasa Yang bisa melatih diri kita Untuk mendapatkan perdikat takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Di antara bekal mental itu Yang pertama adalah Mari selalu meruskan niat kita Dalam setiap amalan Perbuatan Perkataan Yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini Kita semuanya mengetahui hadith-hadith Nabi SAW Yang datang Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Nabi SAW bersabda Siapa yang mengerjakan ibadah puasa Karena keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan setiap janji Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hanya mengharapkan genjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan diampuni seluruh dosa-dosa Yang telah lalu Maka selalu dikaitkan Tiga ibadah ini Yang pertama ibadah puasa Lalu kemudian solat tarawih Lalu kemudian qiyam laylatul qadr Solat malam di laylatul qadr Di malam kemuliaan Itu semuanya dikaitkan dengan imanan Karena keimanan kepada Allah Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apatah lagi hadis Nabi SAW yang masyuhur Yang diriwayat Yalil Umar bin Khattab Radiyallahu wa ta'ala anhu Innama al-a'malu bin niyat Maka mulai diri kita ini Perbaiki niat kita ini Niat itu adalah sesuatu yang sangat berat Niat itu adalah sesuatu yang sangat berat Untuk dijaga Untuk dikendalikan Sampai seorang ulama besar Sekali bersufiyan bin Sa'id al-Thawri Rahmatullah alai pun mengatakan yang seperti itu Tidak ada sesuatu yang paling berat Yang aku obati pada diri saya ini Kecuali daripada niat saya Keikhlasan saya kepada Allah Dalam ibadah Karena niat itu berbolak-balik Hati itu berbolak-balik Hati kita ini Hati seluruh hamba Allah subhanahu wa ta'ala Itu berada di antara Jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah berkehendak Allah subhanahu wa ta'ala Kan membolak-balikkan hati kita Mungkin salat fajar kita Ikhlas kepada Allah Tapi siapa yang bisa menjaga Salat isyrak atau salat syuruk Atau salat duha yang kita kerjakan Beberapa saat setelahnya Itu telah dicampuri dengan ria Bahkan dalam salat Satu salat yang kita kerjakan Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita Boleh jadi di awal kita memiliki niat yang ikhlas kepada Allah Namun siapa yang bisa menjamin Rakaat yang berikutnya Kita telah ria Bahkan kita melakukan kesyirikan Dan seterusnya Atau kita ujub sum'ah Dengan bacaan tilawah Quran kita Tidak ada yang bisa menjamin Untuk seorang hamba hal yang seperti itu Olehnya itu Mari mulai Memperhatikan persoalan niat ini Sebelum kita masuki bulan Yang penuh dengan kemuliaan Bulan Susi Ramadhan Yang berikutnya adalah Yang berikutnya adalah Puasa itu bukan sekadar melaparkan Dan menghauskan diri kita Jadi ketika kita masuki bulan Susi Ramadhan Lantas kita berpuasa di dalamnya Maka sejatinya Maka sejatinya Hakikatnya berpuasa itu sendiri Puasa Ramadhan itu Hakikatnya bukan untuk melaparkan dan menghauskan diri kita semata Memang Ya pada fakta Ya pelaksanaannya Kita akan lapar dan kita akan haus Ya Namun Itu bukanlah tujuan utama daripada bulan Susi Ramadhan Itu adalah bagian daripada ujian Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Kepada seorang muslim Kepada seorang mu'min Namun Tujuan utama daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan itu Adalah untuk melatih jiwa kita Dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketetapan-ketetapan yang berat Yang Allah tetapkan bagi setiap muslim Bagi seorang muslim Apakah kita menerimanya dengan penuh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhullakum Telah diwajibkan atas kalian Berpelang di jalan Allah Padahal itu adalah sesuatu yang berat untuk jiwa kalian Itu sebenarnya tujuan daripada ibadah puasa itu Allah mewajibkan ibadah puasa yang berat Yang melaparkan diri kita Yang menghauskan diri kita Yang menjauhkan diri kita dari hubungan suami istri di siang hari Itu semua bagian daripada ujian Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap muslim Maukah kita menjadi hamba-hamba yang taat, rido, ikhlas Untuk menjalankan hal yang berat itu Untuk meninggalkan makan dan minum kita Untuk meninggalkan istri kita di siang hari Mau tidak kita menerima Ajaran tersebut Itulah yang sebenarnya menjadi tujuan ibadah puasa Untuk menguji umat manusia Siapa diantara mereka yang menerima syariat Dan siapa yang enggan menerima syariat Makanya Nabi S.A.W.S mengatakan Boleh jadi ada seseorang yang berpuasa Dia tidak mendapatkan sesuatu pun dari ibadah puasanya Kecuali sekedar rasa lapar dan dahaga saja Nabi bersabda dalam hadith yang lainnya Yang juga sahih Siapa yang berpuasa Meninggalkan makan dan minumnya Lantas dia tidak meninggalkan perbuatan dosa Berdusta, namimah, ghibah dan seluruhnya Dan berbuat bodoh Allah tidak membutuhkan ibadah puasa Dengan dia meninggalkan makan Dia tinggalkan minumnya Allah tidak membutuhkan itu semua Bukan berarti Allah butuh kepada ibadah seorang hamba Tidak Namun ganjaran pahala yang Allah S.W.T. siapkan Bagi orang-orang yang berpuasa Dan menjaga ibadah puasanya Dari hal-hal yang bisa membatalkannya Dari hal-hal yang bisa mengurangi Dan menghilangkan pahala ibadah puasanya Itu Allah S.W.T. tidak akan berikan Kepada orang-orang yang berpuasa Namun dia tidak menjaga lisannya Dari perbuatan dosa Berpuasa Namun tidak menjaga tangannya Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Berpuasa Namun tidak menjaga kedua kakinya Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah S.W.T. Yang ketiga Di dalam bulan S.W.T. ini Harus kita siapkan mental kita Pengetahuan kita Maklumat kita Bahwa bulan puasa itu Sejatinya adalah bulan perlombaan Dia adalah bulan perlombaan Untuk mendapatkan predikat taqwa Ada 1,8 miliar Kaum muslimin di seluruh dunia ini Dari timur ke barat Dan semua kita Beriman kepada Allah S.W.T. Dan ketika memasuki bulan S.W.T. Kita berpuasa Maka sejatinya Ibadah puasa itu adalah Atau bulan Ramadhan itu adalah Bulan perlombaan Untuk meraih dan mendapatkan predikat taqwa Allah memanggil dan menyuruh Semua orang-orang yang beriman Kepada Allah S.W.T. Bahwa telah diwajibkan Atas kalian ibadah puasa Tujuannya adalah Untuk mendapatkan predikat taqwa Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Kalau kita lihat Subhanallah Tujuan daripada ibadah puasa itu adalah Untuk mendapatkan predikat taqwa Ya Dan Syurga yang Allah S.W.T. Sudah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa Allah suruh mereka Wasari'u Bersegera kalian Bersegera untuk mendapatkan Untuk mendapatkan Syurga Allah S.W.T. Dan ampunan Allah S.W.T. Yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa Maka kita harus yakin betul Camkan dalam diri kita Dalam mental kita Bahwa bulan Ramadhan ini adalah Bulan kita berlomba-lomba Dengan 1,8 miliar Kaum muslimin yang lainnya Yang ada di seluruh dunia ini Kita berlomba untuk mendapatkan Predikat taqwa di syurga Allah S.W.T. Kemudian yang berikutnya adalah Mari dalam bulan suci Ramadhan ini Kita mengilmui Setiap ketaatan Di dalam bulan suci Ramadhan Yang kita lakukan Jangan sampai kita melakukan Sebuah ketaatan Lantas Kita tidak membangun ketaatan itu Di atas ilmu yang sahih Sebagaimana ayat yang telah kita Hafalkan bersama Fa'alam annahu la ilaha illallah Was tagfirli dhambik Maka ketahuilah terlebih dahulu Ilmuilah Annahu la ilaha illallah Was tagfirli dhambik Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah Dan Umun ampun lah Atas dosa-dosa kalian Makanya Imam Bukhari mengatakan Bab Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal Ilmu itu harus selalu mendahului Perkataan dan perbuatan Maka perhatikan ilmu ini Mari kita ilmui Bulan suci Ramadhan ini Setiap ketaatan yang kita lakukan Khususnya ibadah puasa Yang Allah memang wajibkan Secara khusus Dalam bulan suci Ramadhan Maka mari ilmui Ibadah puasa itu Termasuk di dalamnya adalah Mari kita ilmui juga Kondisi dan keadaan kita Jangan sampai kita masuk Dalam bulan suci Ramadhan Kita berpuasa Lalu kemudian kita tidak ilmui Ibadah puasa itu Bagaimana caranya Kita makan sahur Kapan kita dianjurkan makan sahur Kapan kita harus berhenti Untuk makan dan minum Ketika azan telah dikumandangkan Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya Misalnya Solat syuruk Atau solat isyrak Atau solat duha Kemudian sedekah-sedekah Yang kita berikan Lalu kemudian zakat fitri Akan kita keluarkan Di akhir daripada bulan suci Ramadhan Apakah kita bisa Membayarkan zakat fitri itu Beberapa hari sebelum Masuknya satu syawal Atau kita harus membayarkannya Di satu syawal Di pagi hari misalnya Termasuk juga adalah Mengetahui dan mengilmui Setiap kondisi dan keadaan Yang terjadi dalam diri kita Di dalam bulan suci Ramadhan Seseorang yang sedang musafir Misalnya Maka ketahui Ilmui itu Apakah dia wajib Untuk berpuasa Ketika dia syafar Ataukah ketika Seseorang itu sakit Apakah sakitnya itu Membolehkan dia untuk Meninggalkan ibadah puasa Dan apakah Kalau dia meninggalkan Ibadah puasa Karena sakit tertentu Sakit yang dia miliki Dia memiliki kewajiban Untuk kodoh Atau dia harus Membayarkan fidyah Dan seterusnya Itu semuanya Membutuhkan ilmu pengetahuan Ataukah seorang wanita Yang sedang hamil Atau dia sedang menyusui Dalam bulan suci Ramadhan Kalau dia meninggalkan 30 hari Atau 29 hari Daripada ibadah puasa Maka apa kewajiban dia Karena disini ada perselesihan Di antara para ulama kita Ada yang mengatakan bahwa Kewajibannya adalah Mengkodoh Ada yang mengatakan Kewajibannya adalah Membayar fidyah Dan ada yang mengatakan Kewajibannya adalah Mengkodoh dan membayar fidyah Maka ilmu itu Kondisi kita Keadaan kita Di siang hari Bulan suci Ramadhan Misalnya ketika kita Sementara berpuasa Kita harus mengambil Vaksin misalnya Maka ilmu itu Apakah vaksin itu Akan membatalkan Ibadah puasa saya Atau tidak Termasuk dalamnya adalah Persoalan hijamah Persoalan bekam Yang sampai Saat sekarang ini Sangat banyak Dipertanyakan oleh Kau muslimin Apakah hijamah Berbekam itu Membatalkan ibadah puasa Atau tidak Maka hal-hal yang seperti ini Kondisi-kondisi kita Keadaan-keadaan kita Haruslah kita ilmui Agar kemudian Kita melakukan Segala sesuatu Dalam bulan suci Ramadhan Mengatakan segala sesuatu Dalam bulan suci Ramadhan Semuanya dibangun Di atas ilmu Pengetahuan Kemudian Yang berikutnya adalah Mari meraih Keutamaan Bulan suci Ramadhan Dengan ilmu yang sahih Dengan ilmu yang sahih Tentu saja Membangun setiap Ketaatan Dan perbuatan Perkataan yang kita lakukan Dalam bulan suci Ramadhan Di atas sebuah ilmu Itu tidak cukup Ilmu itu Haruslah bersumber Dari Al-Quran Dan sunnah Nabi SAW Yang sahih Ilmu yang sahih Itulah yang Yang harus kita bangun Di atasnya Setiap perkataan Dan perbuatan Yang kita lakukan Kalau dia bangun Di atas ilmu Yang tidak sahih Atau dia berdasarkan Dalil-dalil yang Daif Atau sangat lemah Atau mungkin Disana ada amalan-amalan Yang maudu Atau amalan-amalan Yang tidak ada dasarnya Sama sekali Didasarkan kepada Hadis-hadisi yang maudu Hadis-hadisi yang palsu Maka harus kita berhati-hati Dari hal yang seperti itu Supaya apa? Supaya kita tidak capek Mengeluarkan Setiap Kekuatan Kemampuan Kesanggupan Yang kita lakukan Lantas ternyata Tidak diterima Sama sekali Nabi bersabda Barang siapa yang mengamalkan Sebuah amalan Yang tidak ada perintah Dari kami Kata Nabi Maka akan tertolak Di sisi Allah Subhanahu Subhanahu Padahal disana Ada amalan Yang sudah jelas dalilnya Disana ada amalan Yang sudah jelas Hadisnya dari Nabi S.A.W. Dan hadisnya sahih Namun karena Kesibukan kita Untuk mengamalkan Sebuah amalan Yang tidak sahih itu Yang palsu itu Yang tidak ada dasarnya itu Justru melalaikan kita Dari amalan Yang seharusnya Kita lebih Perhatikan Maka mari kita Mengilmui Setiap keutamaan Keutamaan Yang diajarkan Dalam agama Islam Berkaitan dengan Ibadah puasa Ramadhan Baik Kemudian yang terakhir Ketika kita Telah berada Dalam bulan Suci Ramadhan Maka tentu saja Disana ada Bekal-bekal Untuk Amaliyah Ramadhan Kita Apa-apa saja Amalan-amalan Yang sebaiknya Atau Dianjurkan Untuk kita Amalkan Di dalam bulan Suci Ramadhan Di antaranya Tentu saja Adalah Banyak Tilawah Al-Quran Dan Tadabur Al-Quran Kewajiban kita Sebagai seorang Muslim Terhadap Al-Quran Yang telah diturunkan oleh Allah Itu tidak terhenti Pada sekedar Tilawah Al-Quran saja Namun Kewajiban kita pun juga Adalah Mentadaburi Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Afala Yatadabbaruna Al-Quran Am'ala Kulubin Akfaluh Mengapa mereka Tidak mentadaburi Al-Quran Apakah telah ada Pada hati-hati mereka Itu gembok-gembok Yang telah Mengunci hati mereka Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala Menerangkan bahwa Al-Quran itu Diturunkan Kepada umat manusia Liyadabbaru Ayatihi Supaya umat manusia Mentadaburi Ayat-ayatnya Maka mari Maksimalkan waktu kita Dengan memperbanyak Tilawah kita Membaca Al-Quran Namun Selingi bacaan kita Tilawah kita itu Dengan mentadaburi Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Sedikit namun Kita konsisten Mentadaburi Ayat-ayat itu Insya Allah Itu sudah cukup Ya Sebagaimana Telah diajarkan oleh Para ulama kita Yang di awal Tadi kita sebutkan Para ulama kita Banyak Banyak diantara mereka Yang bisa menghatamkan Al-Quran Berpuluh-puluh kali Dalam bulan suci Ramadan Maka Mari kita tentukan Dan mari kita azam Dengan azimah yang kuat Keinginan yang kuat Niat yang kuat Supaya kita bisa Maksimalkan Tilawah Quran kita ini Dalam bulan suci Ramadan Kemudian Di antara bekal Amalih Ramadan kita juga Dalam bulan suci Ramadan Adalah Mari mutala'atul kitab Mari kita banyak Membaca Membaca buku Membaca Karya-karya Para ulama kita Agar kemudian Ilmu khazanah Keilmuan kita Tentang agama Islam ini Pun juga Semakin meningkat Sangat disayangkan Sekali kita ini Adalah umat Yang tidak mau Membaca Kita adalah umat Yang sedikit Membaca Kalau lah kita Membaca Al-Quran Walillahilhamd Namun itu Tentu saya Tidak cukup Itu tentu saya Tidak cukup Untuk kemudian Menambah khazanah kita Kita membutuhkan Mutala'at Membaca Membuka Buku-buku Para ulama kita Penjelasan-penjelasan Para ulama kita Tentang syariat Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang Al-Quran Itu sendiri Tentang hadis-hadis Nabi Dan sediakan Waktu dalam bulan suci Ramadan Meskipun itu sedikit Untuk membuka Karya para ulama kita Buku-buku yang telah Ditinggalkan Oleh para ulama kita Hal yang lainnya Adalah Masyru' taftir as-sa'im Kita bisa memulai Masyru' atau amalan Untuk memberikan Bekal buka puasa Kepada orang-orang Yang sedang berpuasa Sebagaimana hadis Yang telah suhih Diajarkan dari Nabi SAW Bahwa Orang yang memberikan Buka puasa Kepada orang yang berpuasa Maka dia akan mendapatkan Pahala orang yang berpuasa itu Tanpa mengurangi Sedikitpun dari Ganjaran Pahalanya Kemudian Secara ringkas Bekal bagi orang yang Berpuasa Dimulai dari Malam hari Ketika dia Akan Memasuki Ibadah puasa Pada hari tersebut Maka Bekal yang paling pertama Yang harus dia perhatikan Tentu saja adalah Hendaknya dia Memperhatikan Niat yang dia miliki Kenapa? Karena Ibadah puasa Tanpa niat Yang sahih Yang ikhlas Kepada Allah Maka tidak akan Bernilai apapun Di si Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang tidak Berniat di malam hari Untuk ibadah puasa Pada keseluruhan harinya Maka tidak akan Dianggap Sebagai ibadah puasa Di si Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua adalah Ketika kita Memakan sahur Maka mari kita Memperbanyak Ibadah Atau Zikir kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Secara khusus Beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum kita Makan sahur Atau setelah Kita makan sahur Sebelum masuknya Waktu Imsak Atau sebelum Masuknya Waktu kita Menahan Atau terbitnya Fajar sadiq Maka mari Kita makan sahur Sebagai sunnah Nabi Yang membedakan Kita Antara kaum muslimin Dengan ahlul kitab Kemudian kita Banyak istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firmannya Dan di waktu Waktu sahur Orang-orang yang Bertakwa itu Banyak Beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hati-hati Ibu-ibu Para akhawat Atau para ikhwah Yang tersibukkan Dari waktu sahurnya Kepada hal-hal Yang melalaikan dia Kepada tayangan-tayangan Televisi Yang tidak ada manfaatnya Sama sekali Yang melupakan kita Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal Pada waktu sahur itu Seperti malam terakhir itu Allah Subhanahu wa ta'ala Turun ke langit dunia Allah Subhanahu wa ta'ala Turun ke langit dunia Untuk melihat Siapa di antara Hambah-hambahnya yang berdoa kepada Allah Akan dikabulkan Siapa yang beristighfar Kepada Allah Akan diampunkan Dan siapa yang meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan diberikan Hati-hati Dengan banyaknya tayangan-tayangan Televisi Yang saat sekarang Sudah berseliweran Di televisi kita Iklan-iklan Produk-produk Dan seterusnya Yang akan ditayangkan Di waktu sahur Maka berhati-hati Berhati-hati Jangan sampai kita lalai Daripada istighfar Padahal istighfar Di waktu sahur Itu termasuk Di antara ciri orang-orang Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita berusaha Untuk mendapatkan Predikat takwa Dengan ibadah puasa Padahal di waktu sahur Kita lalai Dari ciri-ciri orang Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk banyak beristighfar Kemudian Setelah itu Kita melaksanakan Solat subuh Tentu saja Setelah solat subuh Kita bisa melakukan ribat Kita bisa melakukan Ibtikaf Di rumah Allah Di masjid Untuk banyak bersikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak berdoa Membaca Al-Quran Sampai terbit Sampai terbit matahari Setelah itu Kita melaksanakan Solat duha Di awal waktu Atau solat syuruk Lalu kemudian Kita melakukan aktivitas Dengan memulai Aktivitas kita itu Dengan berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana hadith Yang sahih Dari Nabi S.A.W Bahwa setiap pagi Nabi S.A.W Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk diberkati Pada hari tersebut Kemudian Ketika memasuki Waktu duhur Ya maka Kita bisa beristirahat Melaksanakan solat duhur Di awal waktu Lalu kemudian Kita bisa beristirahat Baik itu sebelum Ataupun setelahnya Dengan niatan Supaya kita bisa Memaksimalkan Ibadah Qiyam Ramadan kita Di hari Di malam harinya Kemudian Memasuki waktu asar Maka kita melaksanakan Solat asar Ya di awal waktu Lalu kemudian Kita bisa memaksimalkan Memanfaatkan Setelah asar itu Dengan membaca buku Atau membaca kitab kita Para ulama Atau mungkin Bisa melanjutkan Tilauha Quran kita Atau tadabur kita Terhadap ayat-ayat Al-Quran Atau hal-hal yang lainnya Yang bermanfaat Sembari Memperbanyak doa Kepada Allah Sebelum kita Berbuka puasa Ketika kita Telah berbuka puasa Dan melaksanakan Solat maghrib Maka antara Maghrib dan isya Kita bisa Menyantap Makanan yang telah Dihidangkan Dan jangan lupa Dengan sunnah Nabi SAW Kemudian setelah itu Kita melaksanakan Solat isya Lalu mendengarkan Ceramah tarwih Misalnya Atau nasihat-nasihat Para asatidah Para ulama Para kiai Dan seluruhnya Lalu melaksanakan Solat tarwih Hingga kita selesai Daripada Solat tarwih tersebut Jangan pernah kita Meninggalkan Solat tarwih Kecuali kita Telah melaksanakan Solat witir Bersama imam Oleh karena Telah suhih dari Nabi SAW Beliau mengatakan Siapa yang melaksanakan Solat tarwih Bersama seorang imam Sampai imamnya Selesai dari Ibadah tersebut Solat tarwih itu Atau qiyamul lel itu Kutiba lahu qiyamul lelah Maka dicatatkan Baginya Ibadah semalam suntu Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita semua Untuk menyiapkan Bekal-bekal Menyambut Datangnya bulan Suci Ramadan ini Dan Selalu camkan Dengan sabda Nabi SAW Ketika memasuki Malam yang pertama Dari bulan Suci Ramadan Sebagaimana Hadith yang suhih Dari Nabi SAW Awalu Lailatin Min Ramadan Malam yang pertama Daripada bulan Suci Ramadan itu Itu adalah Pertanda Itu adalah penanda Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengikat Membelenggu semua Syaitan Dan Maradatu al-jinni Lalu kemudian Pintu-pintu neraka Akan ditutup Falam yuftah minhababun Tidak akan dibuka Satupun pintu-pintu neraka Pada bulan Ramadhan Dan Wa yuftahu abuabul jannati Falam yuglak minhababun Dan akan dibuka semua Pintu-pintu syurga Dan tidak akan ditutup Satupun pintu Wa yunadil munadi Dan akan memanggil Orang Akan memanggil Seorang malaikat Al-munadi Seorang penyeru Ya bagial khairi Akbil Wahai orang-orang yang Ingin mendapatkan Kebaikan Cintakan kebaikan Bersegeralah Wa ya bagial syari Aksir Wahai orang-orang yang Senang dan gemar Menjalankan Perbuatan dosa Dan kemaksiatan Berhentilah Daripada perbuatan tersebut Walillahi Mutaqa'u minan nar Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan membaskan Orang-orang Atau hamba-hambanya Dari neraka Allah Subhanahu Wa ta'ala Dalam bulan Suci Ramadhan Mudah-mudahan Kita semuanya termasuk Dalam golongan Yang diberikan Taufiq Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam bulan Syabban Dan di dalam Bulan Suci Ramadhan Untuk mendapatkan Ya berbagai macam Jenis Kenikmatan Karunia Keutamaan Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Telah Sematkan Di dalam bulan tersebut Dalam bulan Ramadhan ini Dan kita termasuk Dalam golongan Yang mendapatkan Ketakwaan Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang dapat kami sampaikan Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Illa anta Astaghfiruka Watu bulaik Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil alamin Baik Masya Allah Pemirsa Wahda TV Dan juga Pendengar Radio Wahda Itulah tadi Materi pertama kita Pada program kita Di Penataran Nasional Seputar Ramadhan Siapkan bekal terbaikmu Menyambut bulan suci Ramadhan Nah kami buka Untuk Anda Line Interaktif Untuk Anda bisa Bertanya Atau berkonsultasi Seputar materi Yang telah disampaikan Oleh Ustadz kita tadi Pesan Whatsapp Silahkan di 0823 3333 5015 Pemirsa Di channel Wahda TV Baik itu di Streaming Facebook Maupun streaming Youtube Bisa Langsung berkomentar Di kolom komentar live Yang Anda simak Baik Ustadz Kita ada waktu Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Masa Baik Kita mulai dari Pertanyaan Pemirsa kita Di Youtube Dari akun Rizka Boken Iya Masya Allah Barakalofik Ustadz bagaimana Mengkodok puasa Yang sudah Tak terhitung Ustadz Baik Mengkodok Ibadah puasa Yang sudah Tidak terhitung Diarahkan oleh Para ulama kita Bahwa Kita Melakukan Takrib Atau pendekatan Jumlah Yang kira-kira Kita bisa Perkirakan Jadi Kalau dia sudah Tidak terhitung Atau dia sudah Lama Dan dia Meninggalkan Ibadah puasa Selama Tahun-tahunnya Tersebut Maka dia Memperkirakan Kira-kira Berapa lama Dia meninggalkan Ibadah puasa Ramadan Dalam hitungan Tahun Kalau misalnya Dia sampai pada Jumlah mungkin Sekitar 5 Atau 7 tahun Misalnya Maka sejumlah itulah Yang dia Ibadah puasanya Sembari dia bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Allah Artinya dia berusaha Mengingat gitu Kira-kira Saya lupa Saya tidak Puasa Tiga tahun Dua tahun Dia berusaha Mengingat Dia berusaha Mengingat Atau mungkin Dia bisa bertanya Kepada keluarga Atau Kawan sejawat Atau orang-orang Yang pernah dia Sama-sama meninggalkan Ibadah puasa Ramadan Mungkin ada diantara Mereka yang tahu Itu Berapa lama Ketika dia yakin Pada Angka tertentu Maka itulah Yang Dia kerjakan Dan Sembari dia bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Insya Allah Terima kasih Untuk jawabannya Kita kepertanyaan Pemirsa kita Di Facebook Ini dari Akun Facebook Tisa Anggi Ustadz Tentang kodok lagi Jika kita Mengkodok puasa kita Tahun lalu Pada hari Senin dan Kamis Apakah itu Termasuk Puasa sunnah juga Atau Hanya membayar Puasa yang Bolong tahun Tahun lalu Persoalan Menggebungkan Niat ibadah Ini Dijelaskan Untuk para ulama Kita Bahwa Niat ibadah Yang ingin kita Gabungkan Memang itu Diperbolehkan Namun Hanya pada Ranah Hal-hal yang Sunnah Dan memang Ada Keterangannya Dari Nabi Sallallahu Seperti Misalnya Seseorang Yang menjalankan Solat Solat Sunnah Wudu Misalnya Setelah Dia berwudu Kemudian Dia di saat Yang sama Meniatkan Solat Sunnah Tahiatul Masjid Karena memang Ada keterangan Dari Nabi Siapa yang Masuk ke dalam Masjid Maka Jangan dia duduk Sampai mengerjakan Dua rakaat Ketika dia Melaksanakan Dua rakaat Untuk Solat Sunnah Wudu Maka itu Sudah masuk Juga Dalam kategori Solat Tahiatul Masjid Berbeda Kalau kita Hukum ini Tidak berlaku Pada orang-orang Yang mengerjakan Ibadah Kewajiban Dan digabungkan Dengan ibadah Sunnah Mengapa? Karena memang Ibadah yang wajib Itu Diniatkan Untuk Pelaksanaan Kewajiban Itu Sehingga Para ulama Kita menjelaskan Diantara Tidak dibenarkan Untuk Menggabungkan Niat Yang wajib Dengan niat Yang sunnah Sehingga Kalau kita Kodok Ramadan Di Senin dan Kamis Memang Itu hanya terhitung Untuk Kodok Ramadan Kodok saja Baik Insya Allah Terima kasih Ini mumpung Kita kumpulkan Pertanyaan-pertanyaan Yang seputar Kodok Ramadan Dulu Sudah Iya Dari akun Youtube Rosasni Enmuhajira Sudah Bagaimana hukumnya Yang belum Mengkodok puasanya Namun kemudian Masuk lagi Bulan Ramadan Orang yang Memasuki Atau belum Mengkodok ibadah Ramadannya Kemudian Telah masuk Bulan suci Ramadan Yang berikutnya Ada dua keadaan Dua kondisi Yang pertama Dia tidak Mengkodok Karena Kelalayannya Afwan Karena Ketidakmampuannya Ini yang pertama Kita bahas Terlebih dahulu Dia tidak mengkodok Ramadan Karena memang dia tidak Mampu Atau tidak sanggup Atau dia telah berusaha Namun belum terbayarkan Sepenuhnya Dia punya hutang 20 misalnya Ramadan Dia hanya mampu Membayarkan 15 Ramadan Saja Karena memang tidak sanggup Memang tidak Karena kondisi Sakit Atau dia Kondisi yang berat Misalnya Dan selesai Atau dia sedang hamil Dan sebagainya Maka dia tidak sanggup Karena memang ada uzur Masuk Kepadanya Bulan suci Ramadan Maka kewajiban dia Hanyalah mengkodok saja Berbeda keadaannya Ketika dia Tidak mengkodok Ramadan Karena lalai Sengaja mengundur-undur Pelaksanaan Kodok Ramadan itu Dan dia lalai Untuk menunaikannya Sampai masuk Bulan suci Ramadan Maka kewajiban dia Ada dua Yang disepakati oleh Para ulama kita Yang pertama adalah Dia bertobat kepada Allah Terlebih dahulu Karena meninggalkan Kewajiban kodok Ramadan Sampai masuk Ramadan berikutnya Kemudian yang kedua Adalah dia Mengkodok Ramadan itu Atau mengkodok Pada puasa hutang Ramadannya itu Tentu saya di luar Daripada bulan Bulan suci Ramadan Yang berikutnya Yang diperselisihkan Oleh para ulama kita Adalah Perbuatan yang ketiga Atau amalan yang ketiga Yaitu Membayarkan Vidya Sejumlah hutang puasanya Jadi kalau hutang puasa Yang dia belum lakukan Itu 20 Maka dia bayar Vidya Kepada 20 orang Atau 20 kali Atau 20 Porsi makanan Ya Ini menurut pendapat Jumhur ulama Ulama kita Sebagaimana Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Dan Ibnu Umar Amalan tersebut Amalan Membayarkan Vidya Bagi orang yang Memasuki bulan Ramadan Padahal masih ada hutang Sebelumnya Pendapat ulama yang lainnya Dari kalangan Hanafi Mengatakan Kewajibannya Hanyalah Mengkodok saja Selain dia bertobat Tentu saja Dia hanya Memiliki Kewajiban Kodok saja Dalilnya Karena emang itulah Yang disebutkan Dalam Al-Quran Bahwa siapa yang Tidak berpuasa Maka Fa'iddatun Min'ayya Min'ukhar Maka kewajibannya Menggantung Mengkodok Ibadah puasanya Ada pun Dan ini yang Dikuatkan oleh Imam Bukhari Rahimahullah Pendapat ulama Hanafiya ini Bahwa Kewajibannya Hanyalah Mengkodok saja Dan tidak Membayarkan Vidya Namun Di taufiq Atau di jama' Dikumpulkan Dua pendapat ini Oleh para ulama kita Ulama kontemporer Bahwa Yang wajib itu Adalah Dia bertobat Dan Membayarkan Kodok Ramadhan Ada pun Membayarkan Vidya Sejumlah hutang Puasanya Maka Itu hukumnya Dianjurkan Bagi orang yang Mampu Maka silahkan Dia membayarkan Vidya Namun Kalau dia tidak Mampu Maka Tidak ada Kewajiban Allah Baik InsyaAllah Ini kita masih Membahas Mengganti Puasa Atau Vidya Ini banyak Juga yang Bertanya Seputar Vidya Pertanyaan Berikutnya Dari Nia Ini akun Youtube Nia Bagaimana Cara membayar Vidya Untuk Mengganti Puasa Yang telah Lalu Ustad Kemudian Bagaimana Cara hitungannya Ini pertanyaannya Sama juga Ustad Dari Dahlia Juga Masih Tentang Vidya Juga Ustad Karena 19 tahun Lalu Ibu Dahlia Ini Tidak Puasa Karena Hamil Jadi Dia Cuman Bayar Vidya Dia Tidak Kodo Ustad Apakah Yang harus Dilakukan Sekarang Untuk Tidak Puasanya Pada Hamil Yang Lalu Juga Mungkin Bisa Sama Persoalan Membayarkan Vidya Karena Kondisi Hamil Atau Menyusui Ini Diperselesikan Oleh Para Ulama Kita Ada Yang Mengatakan Bahwa Kalau Dia Tidak Berpuasa Karena Hamil Dan Menyusui Maka Kewajibannya Adalah Mengkodok Kemudian Ada Pula Yang Berpendapat Kewajibannya Adalah Membayarkan Vidya Saja Dan Itu Dirwayatkan Dari Ibnu Abbas Atau Ibnu Umar Kemudian Pendapat Ulama Syafi'iyah Yang Lainnya Pendapat Yang Ketiga Kalau Kondisinya Itu Dia Khawatir Dengan Kondisi Dirinya Saja Maka Kewajibannya Adalah Mengkodok Tapi Kalau Dia Khawatir Dengan Kondisi Janin Atau Bayinya Sehingga Dia Meninggalkan Ibadah Puasa Maka Kewajibannya Ada Dua Mengkodok Dan Membayarkan Vidya Ini Dalam Masab Syafi'iyah Wallahu'alam Yang Rajih Menurut Saya Pribadi Kewajibannya Adalah Mengkodok Sebagaimana Pendapat Yang Yang Pertama Kalaupun Dia Melakukan Itu Misalnya Karena Mengambil Fatwa Ulama Yang Mewajibkan Membayarkan Vidya Maka Itu Sudah Cukup Pada Saat Itu Sebenarnya Perkataan Ulama Kita Dan Mazhabnya Orang Yang Meminta Fatwa Dalam Sebuah Kondisi Adalah Mazhabnya Orang Yang Memberikan Fatwa Jadi Kalau Di Kondisi Beberapa Puluh Tahun Yang Lalu Itu Dia Tidak Berpuasa Ramadan Karena Membayarkan Karena Hamil Atau Menyusui Lantas Dia Meminta Fatwa Atau Bertanya Kepada Seorang Ustadz Dan Dia Telah Mendapatkan Fatwa Bahwa Kewajibannya Hanya Membayarkan Vidya Maka Sudah Cukup Belakangan Ada pun Belakangan Baru Dia Mengetahui Bahwa Pendapat Yang Raji Misalnya Adalah Kewajibannya Untuk Mengkodok Maka Itu Berlaku Untuk Kondisi Sekarang Ini Baik Masya Terima kasih Sudah Untuk Jawabannya Dan Pemirsa Wahda TV Dan juga pendengar Radio Wahda Masya Allah Menarik sekali Apa yang kita Simak Dan Apa yang kita Dengarkan Apa yang kita dapatkan Dalam materi pertama Kita ini Namun sayang Kita dibatasi waktu Masih ada materi-materi berikutnya Pertanyaan-pertanyaan Yang masuk ini Insya Allah Akan kita Simpan Dan akan kita Tanyakan Pada episode Berikutnya Insya Allah Maka Sebelumnya Kami akan Mohon maaf Untuk Pemirsa Dimanapun Berada Masya Allah Dengan Antusias Yang begitu Besar Dengan Pertanyaannya Semoga Dengan Matematik berikutnya Bisa Terbantu Untuk Terjawab Insya Allah Baik Kepada narasumber kita Alstad Haji Rahmat Badani LCM Hafizahullah Untuk Waktu Dan Kesempatannya Serta Nasihatnya Jazakallah Wa'alaikum Baik Pemirsa Wahda TV Dimanapun Berada Jangan Beranjak Dari Layar Kaca Anda Setelah ini Kita akan Langsung Masuk Pada Materi Kedua Dengan Dipandu Oleh Rekan Saya Yaitu Rekan Satria Herlambang Tetap bersama kami Dan kita tutup Materi pertama ini Dengan Doa Kepala Majelis Subhanak Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Asafir Kawatub Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh